. Morotai, Hidayat Mudafarsah, Firman Mudafarsah, Wakil Ketua MPO, MPW, PP Provinsi Maluku Utara, menghadiri puncak peringatan lahirnya Pancasila di Kabupaten Pulau Morotai, selasa tanggal 1 Juni 2021. Dalam kegiatan dihadiri oleh Forkopimda Morotai, dan tokoh-tokoh pemuda serta anggota pemuda Pancasila Morotai dengan menampilkan kegiatan tarian, sunatan masal dan pemberian penghargaan. Kepada keluarga Alam Ha, Imam Lastori, anak yatim demikian kami lapkan dari lokasi kegiatan Taman Kota Daruba, Aspirasi Jabar Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti kebersamaan, yang paham arti hidup sebenarnya. Salawat serta salam, tak lupa kita aturkan kepada sang revolusioner sejati kita, Baginda Rasulullah SAW, Karena sefaatnya lah, kita mampu membingkai kebinekaan menjadi dasar negara kita. Karena Rasulullah lah, yang kemudian memberikan pengajaran penting untuk umat di bumi ini, Mengerti arti, satu. Terima kasih para hadir. Agar lambang negara yang akan kita bentuk ini, ingat bapak-bapak semua dan ibu-ibu, Indonesia ada, karena ada keikhlasan para raja untuk bergabung di dalam nasionalisme yang diedaliskan oleh Soekarno. Itu harus diakui. Harus diakui. Adanya keikhlasan para raja untuk bergabung membentuk negara yang namanya negara kesatuan Republik Indonesia. Di Inggris yang dipercayakan oleh teman-teman, Ada sekitar beberapa orang yang akan melakukan kegiatan sunatan masal. Jadi sunatan masal ini dengan target 100 pasien, Dan ini yang mendaftar sudah 93 orang. Jadi target kami, sehari sampai yang 5 sore, Selalu di tangani, semuanya di tangani, dipercayakan, Dan mudah-mudahan tidak ada yang komplikasi ataupun sulit. Jadi kalau ada yang sulit, kita sehari-hari sampai dengan rumah sakit untuk melakukan tindakan lagi-lagi. Sebagai pemuda Pancasila, harapannya sempat apa? Saya sendiri sebagai kandar pemuda Pancasila berharap, Mudah-mudahan kegiatan ini bisa rutin berlangsung tiap tahun, Karena kegiatan seperti ini, sosial seperti ini, Sangat membantu masyarakat yang ingin lakukan. Sangat membantu masyarakat yang ingin lakukan.